Boleh gak sih seorang muslim masuk gereja? Banyak yang bertanya-tanya soal ini. Soalnya Nagita Slavina atau Gigi terlihat hadir di dalam gereja. Jadi baru-baru ini Gigi jadi bahan pembicaraan di media sosial. Itu karena dalam video yang viral terlihat Gigi datang di acara pemberkatan pernikahan kerabatnya. Gigi terlihat duduk di barisan depan. Video itu dikomentarin banyak netizen. Kehadiran Gigi di pemberkatan pernikahan itu menuai pro dan kontra. Yang kontra nganggap sebagai muslim Gigi harusnya gak masuk ke dalam rumah ibadah pemeluk agama lain. Mereka nganggap kehadiran muslim di rumah ibadah agama lain adalah dilarang alias diharamkan. Sebaliknya yang pro justru memuji Gigi. Kata mereka sikap toleransi yang tinggi sudah diperlihatkan Gigi. Kembali ke pertanyaan awal. Boleh gak sih seorang muslim masuk gereja? Sebenarnya sih gak ada ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad yang secara tegas ngelarang muslim masuk gereja atau rumah ibadah lain. Jika merujuk pandangan ulama klasik, muslim gak dilarang masuk gereja atau sinagog. Karena itu, kalau ada tokoh agama yang saat ini nganggap muslim yang masuk gereja artinya murtad, tokoh itu jelas ahistoris. Menurut Kiai Muda NU, Nadirisya Hosen, ulama klasik berbeda pandangan soal hukum muslim masuk gereja atau sinagog. Sebagian berpandangan makruh alias sesuatu yang sebaiknya dihandari, begitu juga menunaikan sholat di dalamnya. Tapi sebagian lain membolehkan muslim masuk ke dalamnya. Termasuk membolehkan muslim menunaikan sholat di dalamnya. Sekarang tergantung kita aja sih ikut pandangan yang mana. Ya kalau aku sih ikut yang ngebolehin aja deh. Apalagi hadir dan ikut bahagia di hari penting kerabat kita. Itu kan sesuatu yang baik ya. Walaupun itu dilaksanakan bukan di rumah ibadah kita. Yuk bijak menyikapi perbedaan.